Kulit yang sempurna adalah kulit yang putih. Cerah, tidak ada luka atau bekas jerawat, bebas dari komodo serta noda hitam, dan pastinya sehat adalah definisi tepat untuk sebagian wanita. Walaupun terkadang ada wanita yang dianugerahi dengan kulit alami yang berwarna gelap, mereka tetap ingin memutihkannya dengan berbagai kera. Salah satunya adalah dengan menggunakan krim atau berbagai produk yang ditawarkan banyak brown di luar sana dengan menjanjikan akan memutihkan kulit dalam waktu yang singkat dan tanpa kerja keras. Namun, apakah kesehatan kulit kita tetap terjaga, mengingat banyaknya kandungan bahan kinia di dalamnya yang sebenarnya justru bisa membahayakan kesehatan kulit kita? Lalu, apakah solusi yang tepat dan aman untuk perawatan kulit kita? Yup, jawabannya tepat. Kenapa kita tidak mencoba berbagai bahan alami yang ada di sekitar kita? Selain manfaatnya yang tentu saja lebih daripada menggunakan bahan kinia, murah dan mudah didapat adalah keuntungan lainnya dengan menggunakan bahan alami. Nah kali ini, kita akan membahas kera memutihkan wajah dengan lidah buaya. Kenapa lidah buaya? Lidah buaya adalah salah satu bahan alami yang mengandung 150 nutrisi alami, seperti mineral, enzim, lignin, saliklicacids, saponin, sterols, aminoacids, dan antraquinones. Berbagai kandungan ini memberikan kita banyak manfaat untuk kulit kita, antara lain. Mengandung 96-97% air yang mampu menutrisi kulit dan meminimalisir kemungkinan pori-pori tersumbat antioksidan seperti zinc, magnesium, dan selenium berfungsi untuk memperbaiki dan melindungi kulit dari kerusakan yang disebabkan polusi, berbagai bahan kinia, serta paparan sinar matahari kandungan mineral dan vitamin pada lidah buaya berfungsi untuk mengurangi produksi melanin dan meminimalisir terjadinya pigmentasi kulit mengurangi kadar minyak serta sebum berlebih pada kulit dan mampu menutrisikan serta melembutkan kulit secara maksimal. Kandungan aminoacids dan antioksidan berfungsi untuk meningkatkan produksi kolagen dan elastis pada kulit. Untuk menggunakan lidah buaya sebagai perawatan kulit, kita bisa mengolahnya menjadi berbagai produk, seperti face scrub, masker wajah, atau lotion yang berguna untuk memutihkan warna kulit kita. Selain itu, lidah buaya juga bisa mengembalikan warna kulit kita ke warna semua pada kulit yang menghitam karena paparan sinar matahari. Nah kali ini, kita akan membahas kerum memutihkan wajah dengan lidah buaya menggunakan masker buatan sendiri, yang dikombinasikan dengan berbagai bahan alami lainnya dan pastinya praktis untuk dilakukan. Pasti sudah penasarankan masker apa saja yang kita buat? Yuk kita simak. 1. Lidah buaya dan air bunga mawar. Perpaduan kedua bahan ini bisa digunakan untuk meredakan pigmentasi pada kulit yang disebabkan oleh polusi dan kotoran. Untuk menggunakannya, kita hanya perlu mencampurkan gel lidah buaya dengan air bunga mawar hingga merata. Setelah masker siap, kita bisa mengoleskannya pada seluruh bagian wajah dan ditunggu hingga mengering. Perayawatan ini dapat dilakukan tiap 2 hari sekali. 2. Lidah buaya dan lemon. Lemon mengandung pemutih alami yang terbukti efektif untuk memutihkan warna kulit secara alami dan lidah buaya yang berfungsi untuk menjaga kelembaban dan nutrisi kulit. Pemutih alami ini juga bermanfaat untuk menyamarkan bekas luka dan noda hitam pada wajah. Sedangkan kandungan vitamin C-nya yang tinggi berfungsi untuk mengurangi produksi melanin pada kulit. Untuk membuat masker ini, yang perlu kita lakukan adalah mencampur gel lidah buaya dan beberapa sendok jus lemon hingga merata dan kemudian menggunakannya pada seluruh bagian wajah. Sebelum dibilas dengan air, kita perlu menunggunya hingga mengering selama kurang lebih 15 menit. Apabila masker ini masih sisa, kita bisa menyimpannya pada kulkas dan kita bisa menggunakannya kembali maksimal 7 hari setelah penyimpanan. Perayawatan ini aman untuk dilakukan tiap hari. 3. Lidah buaya dan oat maal serta timun Perpaduan ketiga bahan ini memiliki fungsinya masing-masing, timun untuk mencerahkan kulit, oat maal untuk mengurangi kadar minyak berlebih pada wajah, mengangkat kotoran serta sel kulit mati pada kulit. Untuk membuat masker ini, kita perlu mencampurkan ketiga bahan ini hingga merata dan kemudian dapat digunakan pada seluruh bagian wajah. Setelah dioleskan pada wajah, maka kita perlu menunggunya hingga mengering selama kurang lebih 15-20 menit dan kemudian memilasnya dengan air dengan kero memijat-mijat wajah secara perlahan. Masker ini aman untuk dilakukan satu kali dalam seminggu. 4. Lidah buaya dan apel Perpaduan kedua bahan ini bukan hanya bermanfaat untuk memutihkan kulit, namun juga efektif untuk menghaluskan dan mencerahkan warna wajah kita. Untuk membuat masker ini, pertama-tama kita perlu membuat jus apel dan kemudian mencampurkannya dengan gelidah buaya hingga merata. Setelah masker siap, maka kita bisa mengoleskannya pada seluruh bagian wajah dan menunggunya hingga mengering selama kurang lebih 15 menit. Perayawatan ini aman untuk dilakukan sebanyak tiga kali dalam seminggu. 5. Lidah buaya dan bubuk jendana Perpaduan kedua bahan ini efektif untuk mengembalikan warna kulit yang terserang pigmentasi dan mergenerasi sel-sel kulit yang mati. Dalam pembuatan maskernya, pertama kita perlu mencampurkan gelidah buaya, bubuk jendana, serta daun lidah buaya yang telah dihaluskan secara merata hingga membentuk masker yang kental. Setelah masker siap, maka kita bisa menggunakannya pada seluruh bagian wajah dan didiamkan hingga mengering selama kurang lebih 15 menit. Untuk hasil yang lebih maksimal, kita bisa menggunakan masker ini maksimal sebanyak tiga kali dalam seminggu. 6. Lidah buaya dan shea butter Masker yang hanya terdiri dari dua bahan alami ini bermanfaat untuk meningkatkan kelembaban dan kecerahan warna kulit serta aman untuk digunakan pada orang dengan tipe kulit kombinasi. Sedangkan kandungan vitamin A dan E yang tinggi pada shea butter bermanfaat untuk memenuhi nutrisi kulit, menjaga kekenyalan dan meningkatkan kecerahan kulit. Untuk pembuatan masker ini, kita perlu mencampurkan gel lidah buaya, shea butter, dan satu sendok teh alevoil hingga merata. Setelah masker siap, maka kita bisa menggunakannya secara merata pada seluruh bagian wajah dan mendiamkannya hingga mengering selama kurang lebih 15-20 menit. Masker ini dapat dilakukan dua sampai tiga kali dalam seminggu. 7. Lidah buaya dan gula merah Gula merah dapat berperan sebagai skrup yang efektif untuk mengeksfoliasi kulit dan membuat kulit semakin halus serta cerah. Selain itu, kandungan gliacolic acid pada gula juga bermanfaat untuk meningkatkan warna kulit dan mengontrol produksi melanin. Untuk membuat skrup ini, kita hanya perlu mencampurkan 2 sendok makan gula merah dan 2 sendok makan gel lidah buaya hingga merata. 8. Kuantitas dapat kita tambahkan sesuai kebutuhan. Untuk penggunaannya, kita bisa menggunakannya pada seluruh bagian wajah dan pijat-pijat dengan gerakan melingkar selama beberapa menit. Setelah dirasa cukup, kita perlu mendiamkannya selama beberapa menit agar kandungan skrup ini dapat terserap dengan baik oleh kulit. Kemudian kita perlu memilasnya dengan air agar wajah kembali bersih. 8. Lidah buaya. Tentu saja lidah buaya memiliki manfaatnya sendiri tanpa perlu dicampurkan dengan bahan alami lainnya, yaitu salah satu bahan alami yang terbukti efektif untuk memutihkan kulit. Selain itu, kandungan mineral dan vitaminnya berfungsi untuk menyamarkan pigmentasi dan mengurangi produksi melanin pada kulit. Satu lagi, aminoacidsnya berfungsi untuk meningkatkan produksi lastin dan kolagen sehingga kulit tetap halus dan ternutrisi dengan baik. Untuk menggunakannya sebagai perawatan wajah, kita hanya perlu mengoleskan gel lidah buaya secara merata pada seluruh bagian wajah dan mendiamkannya selama kurang lebih 10 menit hingga mengering dan setelahnya dibilas menggunakan air dingin. Perayawatan ini dapat kita lakukan dua kali dalam sehari. 9. Lidah buaya dan telur. Manfaat dari menggunakan masker ini adalah meningkatkan kelembutan serta kekencangan kulit wajah serta meminimalisir timbulnya keriput dan jerawat berlebih pada wajah. Masker ini juga bermanfaat untuk menutrisi dan melembabkan kulit. Untuk membuat masker ini, kita terlebih dahulu perlu menyisihkan telur yang sudah dipecah pada sebuah mangkuk dan mencampurkannya secara merata dengan gel lidah buaya yang juga sudah kita siapkan. Setelah masker siap, kita bisa menggunakannya pada seluruh bagian wajah serta leher dan mendiamkannya hingga mengering selama 15-20 menit. Setelah itu, kita bisa membersihkan wajah kita menggunakan kapas yang telah dicelupkan pada air dingin sehingga wajah akan mendapatkan wajah kita yang telah kembali bersih. 10. Lidah buaya dengan rumput laut dan madu. Perpaduan ketiga bahan ini merupakan solusi yang tepat untuk melembutkan dan menyingkirkan jerawat dari wajah. Selain itu, masker ini juga efektif untuk melembutkan, menghaluskan, serta mencerahkan wajah. Untuk membuat masker ini, bahan yang perlu kita siapkan adalah 2 sendok makan gel lidah buaya, 1 sendok makan bubuk rumput laut, serta 2 sendok makan madu. Setelah bahan siap, maka kita perlu mencampurkannya hingga merata dan didiamkan selama 10 menit sebelum digunakan untuk perawatan kulit. Setelah masker siap, maka kita bisa menggunakannya pada seluruh bagian wajah dan leher dan perlu didiamkan selama 15 menit hingga mengering. Setelah mengering, maka kita perlu memilasnya dengan air hangat agar wajah kembali bersih. 11. Lidah buaya dan cartridge cheese, keju lembut Adanya cartridge cheese pada masker ini membuatnya efektif untuk mengangkat sel kulit mati dan mencegah timbulannya banyak jerawat pada wajah kita. Dalam membuat masker ini, terdapat beberapa bahan yang perlu kita siapkan terlebih dahulu, yaitu 2 sendok makan gelide buaya, 2 sendok makan cartridge cheese, 1 sendok makan jus kemon, 2 potong irisan timun, dan 8 buah kurma dan blender semua bahan ini hingga menjadi halus. Setelah masker siap, maka kita bisa menggunakannya pada seluruh bagian wajah dan mendiamkannya hingga mengering selama kurang lebih 30 menit dan kemudian bilas dengan air dingin. Setelah itu, bilas dengan air hangat lalu bilas lagi dengan air dingin sehingga wajah dapat bersih secara sempurna. 12. Lidah buaya dan almond Tingginya kandungan vitamin dan protein pada almond bermanfaat untuk melebabkan dan menutrisi kulit kita. Almond juga kaya akan kandungan vitamin E yang berfungsi untuk melindungi sel-sel kulit dari bahaya paparan sinar matahari. Untuk membuat masker ini, pertama kita perlu merendam beberapa biji almond semalaman dan menghaluskannya keesokan paginya. Setelah almond siap, maka kita bisa mencampurkannya hingga merata dengan lidah buaya dan menggunakannya secara merata pada seluruh bagian wajah. Kita perlu mendiamkan masker ini hingga mengering selama kurang lebih 15 menit dan kemudian dibilas dengan air bersih. Masker ini dapat dilakukan setidaknya satu kali dalam seminggu. 13. Lidah buaya dengan madu dan kunyit Perpaduan ketiga bahan ini memiliki fungsinya masing-masing, yaitu lidah buaya untuk melembabkan kulit, madu untuk menutrisi kulit, dan kunyit untuk meningkatkan kecerahan warna kulit kita. Untuk membuat masker ini, pertama-tama kita perlu menyiapkan gel lidah buaya, satu genggam kunyit halus, dan madu secukupnya. Setelah bahan siap semua, maka kita bisa mencampurkan semua bahan tersebut hingga merata dan menggunakannya pada seluruh bagian wajah. Kita perlu menunggunya hingga mengering selama kurang lebih 20 menit lalu kemudian kita bisa memilasnya menggunakan air hangat. Perayawatan ini bisa kita lakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. 14. Lidah buaya dengan tomat dan biji jeruk Seperti lemon, tomat juga mengandung zat pemutih alami yang efektif untuk memutihkan kulit secara alami. Biji jeruk sendiri bermanfaat untuk mengurangi kadar minyak berlebih pada wajah. Sebelum memulai perawatan ini, pertama kita perlu merendam biji jeruk semalaman dan kemudian haluskan keesokan paginya, Atau bisa membeli bubuk biji jeruk di supermarket, yang kemudian dicampurkan hingga merata dengan gelida buaya dan 2 buah tomat. Setelah masker siap, maka kita bisa menggunakannya pada seluruh bagian wajah dan perlu mendiamkannya hingga mengering selama kurang lebih 10-15 menit dan membilasnya dengan air dingin setelahnya. Masker ini aman untuk digunakan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. 15. Lidah buaya dan mangga Cara memutihkan wajah dengan lidah buaya kali ini dikombinasikan dengan mangga yang terbukti efektif untuk menjaga agar wajah tetap segar, serta efektif untuk mendetoksifikasi kulit dan mengangkat sel-sel kulit mati. Selain itu, tingginya kandungan beta-carotene dan vitamin A pada mangga bermanfaat untuk mergenerasi sel kulit dan mencerahkan wajah. Untuk membuat masker ini, kita perlu mencampurkan secara merata gel lidah buaya dengan potongan mangga yang sudah dihaluskan. Setelah masker siap, maka kita bisa mengoleskannya pada seluruh bagian wajah dan mendiamkannya hingga mengering selama kurang lebih 20 menit. Perayawatan ini dapat kita lakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu. 16. Lidah buaya dan tepung beras Perpaduan kedua bahan ini sangatlah efektif untuk mengangkat sel-sel kulit mati pada wajah. Untuk membuat masker ini, maka kita perlu mencampur 2 sendok makan gel lidah buaya dengan 1 sendok makan tepung beras hingga merata. Setelah masker siap, maka kita bisa mengoleskannya ke seluruh bagian wajah dan mendiamkannya hingga mengering. Perayawatan ini dapat dilakukan minimal 1 kali dalam seminggu. 17. Lidah buaya dan tepung besan Tepung besan adalah salah satu bahan alami yang efektif untuk memutihkan wajah dengan lidah buaya karena mampu memperbaiki kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari dan menjaga kelembaban kulit. Dalam proses pembuatan maskernya, kita perlu mencampur kedua bahan ini hingga mengental sebelum digunakan pada seluruh bagian wajah. Setelahnya, kita perlu menunggu masker ini hingga mengering selama kurang lebih 15-20 menit. Perayawatan ini dapat dilakukan 1 kali dalam seminggu. 18. Lidah buaya dan pepaya Pepaya merupakan salah satu buah yang terbukti efektif untuk meningkatkan warna kulit dan mengangkat sel-sel kulit mati pada wajah. Untuk membuat masker ini, pertama kita perlu melembutkan potongan pepaya dan kemudian mencampurkannya secara merata dengan 1 sendok makan gelidah buaya. Masker ini dapat digunakan pada seluruh bagian wajah dan perlu ditunggu hingga mengering selama kurang lebih 20 menit sebelum dibilas dengan air bersih. Perayawatan ini dapat dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu. 19. Lidah buaya dan madu Cara memutihkan wajah dengan lidah buaya yang terakhir adalah dengan memadukannya bersama madu yang terbukti efektif untuk mengontrol produksi melanin pada kulit sehingga meminimalisir kulit menjadi menghitam. Untuk membuat masker ini, yang perlu kita lakukan adalah mencampurkan 1 sendok makan lidah buaya dengan 1 sendok teh madu hingga merata. Untuk masker yang satu ini, kita perlu mendiamkannya semalaman dan membilasnya dengan air dingin pada keesokan paginya. Perayawatan ini aman untuk dilakukan setiap hari. Nah, itu tadi adalah beberapa masker yang bisa kita buat sendiri untuk menjaga agar kulit tetap sehat dan tentu saja agar kulit semakin putih. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum memulai memutihkan wajah dengan lidah buaya ini. HMM, kira-kira apa saja ya? Gel lidah buaya dapat cepat menguap karena udara dan sinar matahari, maka sebaiknya keluarkan gel ini ketika benar-benar sudah siap memulai perawatan buang gel berwarna kuning ketika kita mengambil ekstrak lidah buaya ini. Karena gel tersebut bisa menjadi racun lidah buaya dapat menyebabkan iritasi pada kulit yang sensif. Oleh sebab itu, sebaiknya perlu dites terlebih dahulu apakah kita sensitif atau tidak terhadap gel lidah buaya disarankan hanya menggunakan 1. 2 sendok makan gel lidah buaya per hari wanita yang menyusui dan hamil serta anak di bawah umur 12 tahun tidak disarankan untuk menggunakan masker berbahan dasar lidah buaya ini. 3 gunakan sarung tangan untuk memotong daun lidah buaya untuk menghindari terjadinya iritasi pada kulit dan tentu saja cuci lidah buaya sebelum digunakan lidah buaya dapat menyebabkan iritasi apabila kita alergi terhadap lateks. Begitulah penjelasan tentang care memutihkan wajah dengan lidah buaya. Pasti sudah siap dan menjadi lebih cantik dengan hanya berbahan dasar lidah buaya? Tentu saja tidak ada alasan malas untuk melakukan perawatan wajah lagi bukan?